jumpa lagi sobat setia CNC sering masuk pertanyaan ke CNC bagaimana cara penggunaan handphone satelit emarser untuk membantu teman-teman dalam menggunakan handphone satelit emarser ini semoga video kali ini bisa membantu teman-teman ya dalam penggunaan handphone satelit emarser awalnya yang perlu kita tahu handphone satelit ini harus digunakan di luar ruangan dengan antena harus menghadap ke langit jadi tidak bisa digunakan di dalam ruangannya teman-teman ya langkah awalnya kita lakukan antena kita angkat sampai mentok menghadap ke langit lalu seperti biasa kita hidupin dulu dengan tombol merah ini tunggu sampai kita mendapatkan sinyal bar satelit emarser ini semakin kuat sinyal bar nya koneksinya semakin kuat dalam tahauan pencarian sinyal usahakan kita jangan berjalan ke sana kemari diam saja agar pencarian ini lebih cepat selesai sinyal bar kuat di padu kiri atas ini menunjukkan kekuatan sinyalnya semakin banyak bar nya semakin bagus kualitasnya tunggu sampai keluar tulisan ready for service jika sudah keluar tulisan ready for service artinya satelit kita siap untuk digunakan jika udah terkoneksi begini mungkin kalau teman-teman ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sudah tidak masalah selama antena ini tetap menghadap ke atas jika kita menggunakan tangan kiri mungkin kita melepon agak miring ke sini antena kita bisa geser sedikit ke arah kanan agar sinyalnya tetap bagus atau kita jika kita menelpon menggunakan tangan kanan handphone otomatis akan bergeser sedikit ke arah sini antena kita bisa geser sedikit ke arah kiri agar sinyal tetap bagus oke kita balikin oke ready for service artinya siap untuk gunakan digunakan penggunaan handphone satelit ini hampir sama ya dengan handphone feature phone biasa perbedaannya cuma handphone satelit ini tidak menggunakan BTS jadi langsung menggunakan satelit jika kita menelpon ke GSM biasa kita harus memakai kode negara seperti Indonesia dengan kode negara 1662 Singapura dengan kode negara plus 65 atau Amerika Serikat dengan negara kode negara plus 1 contoh jika kita ingin menelpon ke nomor GSM 08158305534 terlebih dahulu kita memakai kode negara plus 62 anggap plus sendiri itu berada di tombol 0 kita tekan yang agak lama oke sudah muncul plus 62 815 8305534 lalu call cuma seperti itu ya teman-teman atau jika kita ingin SMS masuk aja ke menu SMS SMS new message sama aja text message masukin aja nomor telepon dan teks yang akan dimasukin oke cuma seperti itu sering juga yang banyak yang bertanya cara penyelacakan pulsa dengan memakai kode nungkang 106 tager lalu kita call tunggu saja sampai ada pop-up message yang masuk lagi new desno balance artinya tidak ada pulsa ya di kartu ini oke bagaimana jika kita ingin melakukan dari handphone biasa atau handphone gassi biasa ke handphone satelit disini caranya gampang ya contohnya handphone satelit ini mempunyai nomor seperti ini 8707 6151554 kita cuma perlu menambahkan kode plus di depan nomor gsm kita contoh jika kita ingin telepon ke nomor ini dari handphone kita tambahin aja plus 8707 6151554 lalu call tapi pastiin dulu pastiin dulu pulsa tersisa di gsm kita itu cukup untuk menelpon ke handphone satelit karena memakai jaringan internasional mungkin pulsa untuk satelit ini lumayan mahal ya jadi minimal harus ada tersisa pulsa yang cukup banyak di gsm kita cara untuk penggunaan handphone satelit ini untuk hampir sama yang untuk semua tipe satelit di Marsat seperti Marsat 1 yang saya pegang ini ataupun Imarsat 2 yang lebih baru Hai satu lagi handphone satelit ini tidak bisa dipakai di dalam ruangan ya teman-teman soalnya sering banyak yang bertanya kenapa handphone saya tidak bisa dipakai tapi ternyata memang mereka mencoba menghidupkan handphone ini handphone satelit ini di dalam ruangan tidak bisa ya teman-teman karena ini tetap harus dipakai di luar ruangan dan antena harus menghadap ke langit karena jaringan satelit itu tidak memakai sinyal jaringan gsm seperti gsm memakai bts-bts ya handphone satelit semua jenis handphone satelit langsung memakai jaringan satelit yang harus dipakai di luar ruangan dan pastiin kondisi cuaca juga memungkinkan untuk digunakan jika hujan atau sedikit berawan mungkin jaringan tidak begitu bagus satu lagi untuk menjaga daya tahan handphone satelit kita agar tidak cepat berusat usahakan kita jangan terlalu sering menggunakan atau menghidupkan handphone satelit ini di dalam ruangan atau daerah-daerah yang tidak ada sinyal mengapa demikian jika kehidupan hidupkan di daerah yang tidak mempunyai sinyal ter-covered sinyal handphone satelit ini akan terus mencari sinyal akan terus mencari sinyal dan mengakibatkan handphonenya panas dan seringkali merusak handphone satu lagi seringkali saya melihat teman-teman yang sering mempermainkan antena handphone satelit ini ini juga tidak tidak bagus ya temen-temen ya dengan sering terlalu sering mempermainkan antena ini sering kejadian merusak sinyal satelit karena antena ini bukan untuk dibuat main-main ya teman-teman ya antena ini sangat berpengaruh dalam pencarian sinyal satelit jika sampai antena ini bermasalah tentunya sinyal satelitnya akan bermasalah tidak bagus atau sama sekali kehilangan sinyalnya begitu kita lipat antena tadi kita kehilangan sinyalnya kita angkat lagi sinyalnya muncul kembali oke mungkin sampai sini saja sementara edukasi kita tentang cara penggunaan handphone satelit imarsat ini jika ada pertanyaan lain boleh langsung WhatsApp kami di 0815 830 5534 atau bisa tinggalkan komentar di kolom dibawah ya teman-teman atau jika teman-teman membutuhkan handphone satelit imarsat ini atau membutuhkan pulsa buat handphone satelit imarsat ini sekali lagi boleh hubungi kami di nomor WhatsApp 0815 830 5534 sekali lagi 0815 830 5534 baik terima kasih untuk perhatiannya terima kasih untuk dukungannya terima kasih untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini ya teman-teman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!